Hai hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabi surah li isyadri wa yasir li amri wa akhlutatambilisan yafqa wukaw li oke makasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini terima kasih banyak anda keren anda keren anda keren intinya pada video kali ini izinkan saya untuk sharing sharing receh pada teman-teman semuanya tentang bahasan yang sangat mendadak saya tiba-tiba pegang hp terus tiba-tiba kepingin bahasa sesuatu yang ada di sekitar saya kira-kira apa yang bisa bermanfaat minimal ya saya nitip video di channel youtube ilam sang juara siapa tahu nanti bermanfaat buat anda yang mendengarkan anda ketika nonton video ini ketika sudah menonton saya ucapkan terima kasih ketika sudah mensubscribe juga terima kasih ketika sudah like juga ucapkan terima kasih yang akan saya bahas carilah semangat anda carilah cara apapun itu biar semangat yang dalam diri anda itu benar-benar berkobar carilah sesuai dengan apa yang anda yakinin karena tiap orang itu pasti berbeda-beda untuk menarik semangat dalam diri biar terus berkarya biar terus semangat biar terus sehat terus bahagia terus produktif tiap orang punya cara yang berbeda-beda sama juga ketika kita makan ya tiap orang kan punya menu-menu tersendiri ada yang suka pecel ada yang suka rawon soto terus guli ada yang masakan padang madura dan berbagai macam sama juga dengan kehidupan ini banyak cara yang bisa kita lakukan biar kita itu benar-benar terus berkarya terus bahagia terus produktif terus berpikir positif banyak cara bukan berarti ketika saya punya cara ini itu belum tentu juga cocok buat anda saya suka nasi pecel belum tentu anda juga suka nasi pecel oke ya mungkin analogi ini bisa kita pakai paling enggak kita bisa melajarin dengan strategi yang dimiliki orang lain itu sekiranya cocok enggak buat kita nah ketika cocok boleh dipakai seterusnya tinggal dimodif nanti ini juga saya yang bikin konten ini benar-benar berdadakan biar apa biar saya juga ingin ucapan saya itu nanti benar-benar bisa keluar enggak kata-katanya ketika dengan dadakan tanpa skrip sama sekali cuma sepersekian menit tadi itu cuma mikir apa sih anaknya ya kontennya ya konten ini coba dengan tema apa sih coba ini coba saya kembangkan lagi kembangkan lagi biar otak ini biar ada apa namanya seturuman-seturuman untuk berpikir karena kegiatan di rumah saja kalau tidak ada gerakan yang signifikan takutnya nanti berbahaya bagi tubuh kita jadi itu tadi bagaimana caranya kita menarik bagaimana caranya apapun itu bagaimana kita biar tetap semangat kalau bahasa saya itu semangatnya gila-gilaan tetap unlimited semangatnya militan itu bagaimana dengan cara yang kita milikin tiap orang pasti berbeda-beda ya berbeda-beda disini saya ada charge ya kan nah ini charge ini mungkin tadi sempat saya pikir ini kayaknya ada alat peraganya biar kita lebih mengena nanti sama kayak hp yang kita milikin saya juga ngerekam video ini pakai hp ketika baterainya ngedrop ya kan baterainya habis pasti kita membutuhkan charger ini pasti itu gak mungkin gak biar fungsi dari hp itu bisa normal sesuai dengan fungsinya mau foto bisa mungkin video bisa bisa chatting bisa telepon voice note terus video call dan sebagainya jadi itu ketika baterainya habis sama dengan kehidupan kita yang mungkin lagi drop hampir mirip dengan pandemi covid 19 ini corona yang sudah menjalar kemana-mana insyaallah bentar lagi sudah lenyap gitu ya kan teper positive thinking saja itu sebenarnya hampir mirip kayak hp ini banyak orang kena PHK banyak orang yang galau ketika sudah melakukan kegiatan di rumah saja yang awal-awalnya bisa main kemana-mana bisa kuliah ada yang bisa selaturahmi kesana kesini tapi hari ini belum bisa kemana-mana ya hampir mirip kayak ap tadi gak bisa dibuat apa-apa karena baterainya habis jadi lakukan dengan cara di charge di charge ini dengan cara apa yang bisa kita lakukan entah itu di charge dengan terus beribadah ya kan di charge terus tiada bosan untuk terus belajar karena di video-video saya sebelumnya juga menyarankan banyak seminar online kayak komunitas yang juara juga bikin seminar online banyak juga komunitas yang lain bikin seminar online nah itu salah satu cara agar kita itu bisa mencharge diri kita yang awalnya itu luio gak semangat akhirnya semangat melihat orang-orang baru di luar sana melihat orang-orang yang sukses dengan pemateri yang hebat dengan cara yang kita milikin di charge dengan beribadah di charge dengan belajar dengan mengupgrade keilmuan terus gak hanya terus belajar gak hanya terus ibadah tapi gimana caranya di charge anda itu makin semangat ketika makin ditekan dengan kondisi yang saat ini dengan cara produktif dengan cara apapun itu bisa menulis bisa bikin video kayak gini atau dengan melakukan penemuan-penemuan semisal yang bermanfaat buat anda keluarga dan sekitar kita oke terus ada lagi untuk mengebrak semangat kita dengan cara apapun itu tadi kalau dengan charge ada juga yang pakai ini ini yang saya pegang ini kan namanya clip-on saya coba mulai mempekakan diri sebenarnya ada banyak di sekitar kita motivasi motivasi yang dahsyat kalau kita peka sama kayak clip-on ini kalau misal saya tidak pakai ini langsung hp itu hasilnya jelek saya ini belum pernah nyoba ya ngerekam terus saya jabut terus pasang lagi nanti hasilnya bagus nggak ya mungkin di video selanjutnya saya pakai lagi takutnya nanti saya jabut tiba-tiba mati atau coba aja ya buat ngecek semoga nggak mati nanti ya suaranya oke cek test jadi ini tanpa clip-on saya jabut clip-on nya tanpa speaker ini mic tanpa mic jadi suaranya pasti disana nggak seberapa kencang coba saya pasang lagi nah tes tes pasti kalau clip-on nya ini berfungsi pasti suaranya berbeda lebih kencang lebih jernih lebih keren apa apa yang bisa kita ambil dengan pengeras suara yang disini kecil sebenarnya dan ini kalau teman-teman lagi belajar tentang youtube atau kepingin memilikin ini murah kemarin itu saya beli di tokopedia nggak kemarin ya lama setahunan lebih itu 28 ribuan jadi murah banget sekarang kurang paham intinya ini buat motivasi ketika kita punya karya ketika kita punya apapun itu hasil cerit payah kita kalau tanpa ada pendukung yang lainnya atau media untuk meng-up itu yang terdengarnya hanya di sekitar kita saja ibaratnya kalau ada cerdas terus berdiem diri tidak menyampaikan itu dalam media sosial tidak menyampaikan itu dalam bentuk tulisan atau lukisan atau suara nyanyi atau film atau apapun itu kebaikan yang anda milikin itu hanya stuck di anda sendiri kalau anda mau menggunakan media yang ada insyaallah itu bakal viral dan orang di sekitar kita itu bakal terinspirasi dan makin semangat untuk membagi kebaikan itu sama kayak tadi ketika tanpa ini tanpa media ini yaudah suaranya gak seberapa kenceng kalau pakai ini akhirnya makin keren makin suaranya langsung menggelegar bisa terdengar jaraknya segini juga kurang keren kurang kurang seberapa kalau dekat ini kan lebih enak kalau di seminar offline yang saya hadirin ketika saya diculik di berbagai daerah saya selalu dan wajib pakai permainan menu balon sampai meletus jadi itu juga bisa dipakai ketika terdengar suaranya duar banget itu bakal karya kita bisa terdengar di seluruh penjuru negeri kalau ledakannya dahsyat itu juga butuh kerja keras yang tinggi terus apalagi ya jadi kita ngobrol-ngobrol ringan aja nanti teman-teman sudah menonton sampai sejauh ini juga terima kasih banyak saya tidak terlalu ngoyoh bikin video ini intinya saya bikin menyapa teman-teman semuanya tanpa editing tanpa back sound terus tanpa ya cut dan sebagainya jadi kayak ngobrol di warung kopi gitu aja ngobrol-ngobrol ringan intinya lakukan apapun cara yang sekiranya itu cocok untuk mendongkrak potensi anda dengan cara apapun belum tentu ucapan saya juga bagus buat teman-teman ada juga ucapan saya bagus buat teman-teman ada artikel atau foto yang pernah saya tonton ketika ada seekor jerapa yang tinggi banget lehernya tinggi banget itu masuk ke dalam sungai dan itu dalam posisi jerapanya sungainya itu seleher gini jadi tinggal kelihatan kepalanya tiba-tiba si kambing di belakangnya itu tanya gimana dalam apa enggak 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 dalam cuma seleher tapi kalau kambing itu masuk ke sungai itu ya enggak kelihatan semuanya karena kapasitas ketinggian jerapa dengan kambing itu berbeda itu maksudnya ketika kita mendengar tausia nasihat atau apapun itu kepada siapapun itu ya kita pasti punya kecerdasan sendiri untuk filternya kita telan mentah-mentah atau kita filter itu tergantung kecerdasan kita banyak cara kita untuk mendongkrak salah satunya silakan dengan berorganisasi dengan berkomunitas itu juga salah satunya untuk mendongkrak teman-teman biar potensinya terangkat biar punya karya yang luar biasa biar terkenal dan dikenal karya anda jadi terutama berkomunitas berorganisasilah senyaman anda insyaallah semua organisasi yang baik itu pasti bakal mencetak orang-orang yang baik disana dan disana juga ada saling membantu saling kotong royong untuk mensupport biar internal dari organisasi itu biar keren-keren bareng hebat bareng ada juga sih yang sikut kanan dan sikut kiri itu lumrah lumrah banget itulah manusia terus apa lagi ya mikrofon terus ini cas ada juga ini apa namanya penyangga hp ini tripod nah ini adalah tripodnya harus kuat kokoh kalau bahasa saya itu kalau bahasa ustad yang lainnya tawahid dikuatin kalau tawahid kuat imannya kuat keyakinannya benar-benar dahsyat gak bakal goyah jadi ketika anda melihat video ini aman lancar gak ada gerak sama sekali kecuali kalau ada gembah amit amit nah jadi dengan tripod ini gak gerak coba kalau bawa hp misal nah ini pakai saya bawa hp istri saya misal nge-record disini bawa hp pasti gerak-gerak secanggih apapun kita sering selfie sering video pasti ada gerakan ketaran-ketaran kalau pakai tripod ini enggak ya sama kayak kehidupan kita ketika kita punya keyakinan yang benar-benar kuat ketika dihantam berbagai masalah dihantam berbagai tantangan hidup insyaallah makin kokoh makin kuat santai tenang tapi tetap mencari solusi yang ada dari masalah itu siapa lagi ya cas terus tripod terus ini juga bisa ini kopya ini nah kopya ini untuk memperindah kalau saya tanpa kopya enggak seberapa keren kalau pakai kopya ini kan lumayan keren kayak ada aura apa agamis religis padahal saya masih 0 di bidang agama insyaallah teman-teman yang mendengarkan makin ada yang lebih keren lebih dasyat intinya kita harus pekah sebenarnya kita cek di sekitar kita apa alat mendukung yang bisa mendobrak bisa menaikkan level kekerenan kita kalau kopya ini apa ya saya kok langsung otomatis menuju ke kopya ini PC saya enggak tahu hikmahnya apa coba saya tebak dulu hikmah dari ketika bikin ini jadi ada unsur keindahan ada unsur kebijaksanaan karena kopya ini waduh sok motivator banget ini baru keluar baru ada ilham masuk jadi kopya ini ibarat posisi yang paling tinggi di sekujur tubuh saya jadi ibaratnya leader pemimpin ketika kita menjadi pemimpin yang keren hasilnya keren kalau pemimpin yang kurang keren pakai kresek itu hasilnya tidak keren ketika kita menjadi pemimpin yang keren entah itu pemimpin bagi diri kita sendiri keluarga komunitas lembaga apapun itu ketika kita menjadi pemimpin yang hebat di sekitar kita juga merasa mau dan ikhlas untuk dipimpin jadi merasa tidak dibodohin tidak merasa disuruh-suruh tidak merasa dikucilkan tidak merasa dihardik dan sebagainya tapi ketika menjadi pemimpin yang hebat saya sampai merinding maksudnya menjadi pemimpin yang hebat itu dapat orang di sekitar kita itu merasa senang dipimpin merasa makin semangat makin produktif terus makin apa ya menanti-nanti keberakan yang kita bikin kayak semisal tanpa adanya pemimpin yang keren semisal pemimpin kemana gitu ya kabur semisal ya hasilnya kayak gini wajahnya gak seberapa keren ketika pemimpin itu muncul hadir memberikan solusi memberikan keberakan kreativitas memberikan inovasi insyaallah hasilnya ya gak parah-parah banget dari sebelum gak pakai peci tadi jadi itu ya terus apalagi ya di sekitar saya ini mungkin bisa dipakai beberapa sertifikat saya ngisi sharing atau seminar atau training atau workshop dan sebagainya ini juga bisa dipakai buat pelajaran hidup bahwa ketika kita lagi berjuang banget dulu di awal-awal yang berdarah-darah yang menyedihkan yang galau yang berkeringat parah banget yakinlah suatu saat nanti itu bakal ada apresiasi bakal ada ucapan terima kasih terima kasih untuk diri kita yang sudah bersebar terima kasih buat diri kita yang sudah berjuang akhirnya ada apresiasi kayak gini jadi ini kan benda sangat spesial ibaratnya ini adalah kristalisasi dari apa yang kita dapatkan bahwa sejatinya saya sebenarnya gak terlalu butuh kayak gini antara butuh dan gak butuh sebenarnya kalau saya pulang kadang malah agak ripet bawa kayak gini jadi ya itulah ini agak ripet bawa gini cuma mengapresiasi kepada panitia yang sudah memberikan mas ati tolak enggak enak dikasih makanan dikasih sertifikat dikasih pelayanan sambutan dikasih wadah untuk sharing ketemu silaturah dengan teman-teman dikasih pisar roh itu juga diterima sebagai bentuk ucapan terima kasih insyaallah itu menjadi keberkahan buat instansi yang sudah mengundang saya dan makin berkah buat kita semuanya amin jadi bukan ini aja sebenarnya bentuk apresiasi ketika kita sudah berdarah berjuang tapi apresiasinya apa apresiasi yang terkeren ketika terutama saya sebagai motivator adalah melihat anak didik atau siapapun yang mendengarkan sharing saya itu makin menggelora semangatnya karyanya makin bejibun misalnya punya karya 10 dia langsung punya karya 100 itu keren jadi itu ya mungkin itu aja beberapa cara bagaimana anda menarik semangat anda biar tetap totalitas sampai kapanpun banyak banget cara sebenarnya yang pertama tadi kan ada bagaimana kita mengecas diri kita dengan ibadah dengan semangat atau dengan cara apapun yang kita milikin terus adanya ini media clip-on ini ada juga cahaya cahaya lightingnya ini kan sebenarnya tanpa lighting juga parah loh bro ya kan gak seberapa kerennya kan ini juga kewatan tauh sebenarnya tanpa cahaya jadi cerah ketika pakai cahaya juga ada tripodnya ini yang saya gerak-gerakkan ini yang pakai tripod dan juga apresiasi banyak sebenarnya mungkin nanti saya bahas lagi biar gak terlalu panjang semoga video receh ini bermanfaat buat kita semuanya mohon maaf kalau agak panjang dan bagi yang sudah mendengarkan sejauh ini saya mengucapkan terima kasih bangga dengan teman-teman semuanya semoga konten ini bermanfaat dan memberikan dampak positif terutama ketika kita masih merasakan pandemik corona ini semoga kita semuanya diberikan kesehatan kesabaran ketabahan kebahagiaan sukses lahir dan batin itu saja dari saya mohon maaf mohon maaf mohon maaf dan terima kasih terima kasih terima kasih banyak saya ilham sang juara yang ngomong juara yang mendengarkan tentunya ada lebih 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 juara bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye